Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya bisa satu panggung sama guru saya Ki Imjaz di banyak hal, benar-benar di banyak hal Saya mengakui beliau sebagai guru saya Asli ini bukan Laisat Kalimah Mujamalah Mujamalah ini Laisat Kalimah Mujamalah Saya yang banyak berguru sama Yayi Berbesar hati anak-anak ayah dibina insan mulia Karena bisa setiap hari melihat beliau Berkumpul bersama beliau Pokoknya setiap melihat beliau kirim salawat kepada Nabi Lalu berdoa yang menjadi doa kalian semua Kalian sudah di TKP Sudah di tempat pesantren Itu kesempatan terbaik bersalawat Lalu berdoa Menemani afirmasi, visualisasi, dan imajinasi Pokoknya kalian juga adalah benih-benih bina insan mulia Yang harus punya pesantren di masa yang akan datang Orang lain nggak bisa bersalawat di TKP Di tempat bina insan mulia Tapi kalian bisa Karena kalian udah di dalam Banyak pesuruh Pembantu Office boy, office girl Orang-orang kecil Tapi kemudian menjadi besar Karena ketika dia masuk ke pabrik Dia tidak langsung masuk Dia tatap pabrik itu Dia lihat pabrik itu Sambil bersalawat kepada Nabi Untuk Nabi Allahumma salli wa sallim Barik ala sirina muhammadi wa alih Ya Allah aku keluar sebagai buruh Aku masuk sebagai buruh Takdirkan aku keluar sebagai owner Dan bertahun-tahun kemudian terjadi Siapa security yang saya kenal Di 20 tahun terakhir Menjadi pemilik perumahan demi perumahan Mereka yang senantiasa kemudian keliling Menjaga perumahan saat menjadi security Dengan bersalawat Sambil bersalawat Jadi langkahnya tidak sia-sia Pekerjaannya juga bertambah-tambah lagi Barokahnya Karena nempel dengan selawat Jadi satpam-satpam Yang ayah kenal Yang ustadz kenal Saya masih belum pede nih Dipanggil kiayin Doain, doain, doain Itu satpam-satpam itu Berubah gitu ya Karena selawat Jadi mereka tuh Keliling pereksa rumah-rumah Yang dia jaga Jagain kemudian Apa namanya Apa istilahnya itu ya Gardu depan Pintu gerbang Mereka menjaganya Jangan selawat Sambil bersalawat Mulutnya bersalawat aja Dan memang beda Nanti ayah akan jelasin sedikit Siapa yang ayah kenal juga Dalam 20 tahun terakhir ini Orang yang kemudian Nembus ke luar-luar negeri Padahal Hitungannya harusnya Tidak mungkin Bayangin coba Yang tidak mungkin aja Tembus Bagaimana lagi Yang memang mungkin Alias dia cerdas Dia anak orang mampu Secara kemudian Ranking dia tinggi Ijazahnya juga Dari Bina Insan Mulia Yang diakui Yang dikenal oleh Berbagai destinasi Kampus-kampus Ini banyak Dalam 20 tahun terakhir ya Ayah mulai Mulai Tausia tentang selawat itu Mulai 99 YMJS Jadi saya mulai Tausia tentang selawat itu 99 Jadi 98 Saya di penjara Kemudian Tidak Bisa ngapa-ngapain Terus saya Mendengar Bahwa Tidak akan tertolak Mereka yang berdoa Dengan berselawat Kepada Nabi Nangis saya Ya Allah Bener ini Saya gak punya Apa-apa nih Saya gak punya Siapa-siapa nih Dan pada saat itu Tasbih pun Gak punya Saking pengen Ngitung Supaya bisa 4444 kali Di dalam penjara itu Saya gak mau Dioper ke LP Saya bilang Pokoknya saya harus keluar Itu saya pakai kertas Jadi kertas Saya linting 44 kertas Dimana satu kertas itu Saya baca 100 kali Sehingga 44 kertas itu 4400 Tinggal tambahin 44 Sayangnya kertas itu Gak ada Kalau ada itu Jadi saksi Dan luar biasa Luar biasa Pertolongan Allah Luar biasa Saya membedakan Jamuan Allah Saat saya Sebagai tahanan Titipan Baik itu Di polisi Kemudian Saya pernah ditahan Juga di tentara Di rindam Kemudian Saya ditahan Juga Ya biasalah Kalau udah P21 kan Menjadi tahanan Titipan Di kejaksaan Itu saya Melihat bedanya Ketika saya Belum Mencintai Salawat Belum membaca Banyak-banyak Salawat Dengan Kemudian bersalawat Beda Jamuan dari Allah Makanan Makanan yang saya Makan Sebelum Kemudian Bersalawat Alah Itu makanan Kayak Gak ada Kuahnya Kering Gak ada Lauknya Tapi ketika Kemudian Saya bersalawat Dengan izin Allah Waduh Itu lauknya Berlimpah Berlimpah Lauk itu Saya dari Itu aja Udah bisa Membedakan Saya bilang Beda ya Pas gue Salawat Beda ya Pas saya Bersalawat Beda ya Gimana Kalau saya Kencengin nih Wah saya bisa Punya rumah Makan gitu kan Saya bisa punya Restoran Dan hari ini kan Ya Alhamdulillah Allah izinkan Saya ngelola Restoran Yang Ukuran Omsetnya Ya lumayan lah Sekitar Satu triliun Satu tahun Satu triliun Satu tahun Minimal Kita Di masa pandemi ini 600-700 miliar Insya Allah Per tahun Nah Ayah udah mulai Masariin Ustadz udah mulai Masariin Tentang tausia Itu luar biasa Tentang salawat Seperti itu Dari tahun 99 Nah orang yang Kemudian ayah Lihat testimoninya Selama 20 tahun Itu Di antaranya juga Anak muda Ya Yang dari Mulai SD Sampai SMA Gak ada Potongan Gak ada Bayangan Bakal ke Jepang Gak ada Bayangan Bakal ke Jepang Dari sisi Ranking Ya Alhamdulillah Ranking 1, 2, 3 Dari SD Memang SD, SMP, SMA Ranking 1, 2, 3 Tapi Dari belakang Dari bawah Dari bawah Masya Allah Beda nih Dengan anak-anak ayah Dibina Insan Mulia Bahasa Inggris Lancar Bahasa Arab Ini memang gak ada Gak ada Dan dia Berselawat itu Bukan karena Tausia Ustadz Bukan karena Tausia saya Ya Saya kan Belum ada Jaman itu Tapi Beliau tuh Bertestimoni Bahwa ketika Saya muncul Dengan salawat Dia bilang Betul Kenapa Dia melakukan Jadi sekali salawat Serebu 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 Dibikin Temen-temennya Ya Ampe bosan Kali kalo ngomong Amani anak Eh lo mau ngomongnya Jepang Nanti Jadi Apa Jadi stress Jadi gila Dan memang Gak ada bayangan juga Di sekolahnya Ada tradisi Keluar negeri Kan gak semua Sekolah nih Kalian beruntung nih Ada track Kakak kelas kalian Udah biasa Itu ada dimana-mana Ya kan Baik di dunia barat Maupun timur Timur atau barat Ya kan Nanti kita tinggal Lebarin lagi Ke utara dan selatan Jadi nanti ada Anak-anak kita Yang di utara Gitu kan Dan sekolah Yang di selatan Nah ini Anak ini Juga bukan Bukan dari sekolah Yang terbiasa Ngirim Alumni Keluar Luar negeri Bahkan Istilahnya ya Buat dalam negeri saja Itu Ya satu dua Lah gitu Tapi subhanallah Kemudian Jalan itu Allah buat Buat dia Apa salah satu Jalannya Dia menjadi Sekuriti Dia menjadi Sekuriti Di perusahaan Jepang Itu teman-temannya Ngeledekin tuh Wah Dia tuh Ngomongnya Jepang-Jepang Melulu sih Ya Ya Tepang-Tepang Orведan Jepang-Tepang Jepang-Tepang